Halo teman-teman Aku bisa ketemu dengan Korea Atau mengenal Korea Oke, jadi pertama kali aku Tau Korea itu Waktu aku kelas 6 SD Jadi aku punya abang Abang aku itu sekolah di sekolahan yang emang ada bahasa koreanya Terus aku Ngedenger dia sering Ngucapin kata-kata yang aneh Ngafalin kata-kata yang aneh Kayak Ya segala macem lah Nah pas itu aku nanya Kayak itu tuh bahasa apa? Dan abang aku jawab, itu bahasa Korea Nah dari situ pertama kali aku ngedenger yang namanya Korea Karena emang pada zaman itu kan Tahun-tahun itu Korea belum terkenal Seterkenal sekarang gitu kan Nah setelah itu kayak Ya udah, oh Korea toh gitu Terus ya udah gitu aja gitu Kalau misalnya ditanya Apa sih yang membuat aku jadi Jatuh cinta sama Korea Bahkan sampai detik ini ya Aku balas jadi kiri popers gitu Oke jadi Gini ya Kenapa aku bisa suka sama Korea? Itu Karena bahasanya Jujur ya Jadi pas kecil itu Kelas 6 SD itu Aku kan suka banget ya Belajar-belajaran Kayak Main peran gitu loh Jadi guru Terus jadi dokter Nah pas itu Kebetulan aku tuh lagi beresin buku Punya abang aku yang udah nggak kepake Nah dan aku tuh nemu Buku tulisan abang aku Jadi bukan buku yang Bukan buku paket Atau apa ya Jadi emang hanya buku tulisan biasa gitu Yang abang aku tulis Dan pas aku baca ternyata itu Bahasa Korea gitu Nah dari situ aku mikir kayak Hmm Kayaknya kalau misalnya buku ini aku pelajarin Lucu juga sih gitu Jadi aku simpen tuh Aku keep tuh buku kan Pas itu Aku masuk SMP Nah Karena aku itu emang tipe orang yang introvert ya Jadi aku nggak punya banyak temen Selalu ngabisin waktu aku tuh di kelas Walaupun Jam istirahat atau apa tuh Aku emang lebih suka di kelas gitu Nggak tau kenapa Lebih suka sendiri aja gitu Nah pas aku lagi bete kayak gitu tuh Aku tuh cari kesibukan apa gitu loh Pas itu Yang ada di otak aku tuh kayak Hmm Kayaknya kalau belajar bahasa Korea lucu deh gitu Soalnya aku tuh Emang suka Beda dari yang lain ya Ketika orang lain belajar bahasa Inggris Aku malah pengen kayak Aku pengen belajar bahasa Korea aja deh gitu Karena kalau misalnya bahasa Inggris tuh Ya gimana ya Jujur aku kurang suka sama bahasa Inggris tuh Males gitu loh Terlalu banyak dan ribet buat aku Nah terus Jadi aku tuh belajar bahasa Korea Nah dari mulai saat itu Aku tuh sering banget Nulisin diary aku Pakai hangel Jadi walaupun pakainya bahasa Indonesia ya Jadi pakainya bahasa Indonesia Tapi tulisannya tuh tulisan hangel Aku tulis Aku tulis terus Banyak Dan ya walaupun emang tulisannya itu Masih acakadul Jadi kan Kalau susunan Penulisan hangel itu Seperti apa gitu kan Jadi kayak Vokal Nah waktu itu aku tuh nulis tuh Enggak yang emang Sesuai aturan Jadi bener-bener Terserah aku aja gitu Mau gimana aku gitu kan So Aku bakal tunjukin ke kalian Jadi aku masih simpen Ini tuh diary aku dulu Oh my gosh Ini super junior Ini super junior Ini super junior Aku emang suka suju kan Dulu gitu Pas zaman itu gitu ya Karena aku udah mulai tertarik dengan bahasa Korea Jadi aku Kayak nyari Apa sih yang bisa aku jadiin Jalan untuk belajar bahasa Korea So Aku kenal super junior Pas itu kan lagi booming banget tuh Super junior Yang lagu Sorry Sorry itu Wah gila sih tuh Jadi aku langsung ngefans sama mereka gitu Karena aku emang udah jatuh cinta sama bahasanya Jadi aku langsung ngefans sama super junior Dari situ aku mulai nyari lirik lagu Segala macem Mana ya Tuh Ini sih Gila banget sih Jadi kayak Bener-bener acak adol banget Astaga Ya ampun Eagle Eagle banget sih Pokoknya Aku nulis kayak gini Banyak banget Pokoknya disini Ini aku pake hangel Tulisnya dibawahnya Ini hangel Tapi Hangelnya tuh Enggak beraturan gitu Setelah itu Aku pas kelas 2 ya Kelas 2 SMP Itu aku bener-bener buat Mantepin Kalo misalnya Ah iya deh Kayaknya gue harus bener-bener belajar bahasa Korea kan Dari situ aku udah mulai kayak Di hati aku Oke Gue fokusin di bahasa Korea Pas itu Jadi aku tuh mulai untuk belajar Kayak ngafalin hangelnya Karena setiap aku bikin diary Kan emang aku selalu ngeliat kan Ngeliat Dari catatan kayak A kayak gimana B kayak gimana dan segala macem lah Pas itu aku tuh mulai kayak Aku harus hafal nih hangel Dan ternyata tanpa aku sadarin Aku udah hafal hangel itu gitu Karena aku keseringan nulis pake hangel gitu Dan ternyata aku udah hafal secara Secara sendiri gitu kan Terus setelah itu Aku jadi kelas 3 SMP Nah kelas 3 SMP ini Aku baru pegang HP Yang waktu itu tuh Yang udah ada internetnya pokoknya Nah pas itu Pas kelas 3 Aku udah belajar buat nulis hangel secara benar gitu kan Udah bisa nulis hangel Waktu itu pas kelas 3 SMP Udah bisa baca hangel juga Walaupun masih tersendat-sendat dikit Bahkan kalo kalian tau Aku pernah bikin contekan Waktu itu aku lagi ujian Dan contekannya itu Pas pelajaran IPS Aku inget banget Aku bikin pake hangel Semuanya Aku tulis full pake hangel Bener-bener Full pake hangel Terus aku taro dajah di atas meja gitu Terus Guru dateng kan Ini apa Ya aku bilang gak tau gitu kan Karena itu emang full hangel kan Guru juga aku paling ngeliat Gak ngerti dan taro lagi gitu Terus yaudah aku ujian Dan ya aku nyontek disitu Nyontek secara terang-terangan Dan ternyata aja jawabannya loh Yang aku katet disitu Bersyukur banget sebenernya gitu Jahat ya aku Emang bandal Aku tuh agak bandal anaknya Pas udah gitu Sekarang Aku Masuk SMA gitu Disana aku banyak Ketemu kipopers yang lain juga Dan aku seneng Dan aku malah tambah Ingin untuk belajar bahasa Korea Karena jujur ya Aku emang belajar bahasa Korea tuh Otodidak Jadi gak belajar ke kursus kemana-mana Jadi emang aku bener-bener belajar sendiri Mengerti sendiri Cari tau sendiri Serba sendiri Apalagi sekarang kan udah Apa Udah zamannya Android internet Banyak lah gitu ya Gampang banget buat nyari materi dimana-mana Apalagi di Youtube gitu Jadi menurut aku Buat kalian yang Apa namanya Suka kipopers Atau kipopers baru Terus Pengen belajar bahasa Korea tuh Gampang banget sih Buat Kalian gitu ya Sekarang Kalo pas jaman aku Karena aku kipopers dulu ya Jadi Susah banget Dulu tuh Aku mau belajar bahasa Korea tuh Susah banget Dan Sekarang alhamdulillah Untungnya ya Aku udah Sedikit lebih lancar Bahasa Koreanya Ya walaupun masih belajar Sampai saat ini gitu ya Dan Pokoknya Setelah Sekian lama Berarti berapa tahun tuh Aku belajar bahasa Korea Dari SD Sampai sekarang Ya kurang lebih 10 tahunan lah kali ya Aku gak tau Dan tulisan aku jauh lebih baik sekarang Karena jujur emang Pertama kali Aku jatuh cinta Sama Korea itu Karena bahasa sama budayanya Jadi Ya gimana ya Ya aku emang suka sama budayanya dulu gitu Sama bahasanya dulu Terutama aku udah suka sama bahasanya Nah abis bahasanya Aku nonton drama gitu kan Waktu dulu kan emang ada drama ya Walaupun Dramanya tuh emang udah didubbing Bahasa Indonesia sih gitu Cuman Aku suka gitu Drama-dramanya Kayak Boys Before Flower Terusnya tuh No Tickies Nah itu aku suka tuh Nonton-nonton drama Waktu itu Aku juga suka Sama boy band Jadi aku tuh emang fandomnya dikit ya Jadi dulu aku elf Terus abis itu aku jadi SML Dan sekarang aku Arnie Keliatan kan Aku ditemenin sama Kuki Dan RJ Nah aku ditemenin sama RJ juga Hari ini Sebenernya ada banyak sih Yang nemenin aku Ada Ada Shoki juga Terus ada Tata Tapi emang gak masuk frame gitu Karena gak muat Mau gimana lagi dong So ya Segini aja kali ya Video dari aku Dan buat kalian Kalian komen di bawah Kenapa sih kalian tuh suka sama Korea Dan Apa gitu Dan kapan kalian pertama kali tau Korea Aku penasaran sama cerita kalian gitu So Sekian aja video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke temen-temen kalian Terus jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian tau kalo misalnya aku tuh upload video baru Sekian aja Bye 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 Annyeong Don't meet you I love you Bye bye